Nyobain menu terbaru Edoya Ramen Akhirnya baru hari ini keturutan nyobain mie ramen viral hidden gem di jalan tunjungan Apalagi kalo bukan Edoya Ramen Tapi hari ini aku mau nyobain menu nasinya juga Menu ramen aku pesen ada beef black garlic Ini dia pake topping iga bakar Rasa kuahnya cenderung kepanis gurih Yang kedua aku pesen paket lengkap Dia udah ada ramen, es teh sama sali-satihan 2 biji Kalo ini ramennya lebih kegurih asin Nah untuk menu baru nasinya itu tuh ada 3 macem Yang pertama ada Edoya no Yaki Masi Ini tuh semacam nasi goreng khas bumbu Jepang Rasanya cenderung kegurih butter ini enak sih Nah yang kedua pesen Edoya no Curry Rice Jadi ini ada telur, beberapa slice beef, dan bumbu kari Kalo menurutku ini rasa karinya standar ya Sama seperti bumbu kari pada umumnya Menu nasi terakhir ada Edoya no Risotto Rice Jadi ini tuh nasi putih yang dimasaknya pake kaldu dan krim Dan disini tuh pembuatan snack kayak takoyaki, gyoza itu tuh bener-bener fresh Nama tempatnya Edoya Ramen Jepang Dia ada 2 lantai dan letaknya ini hidden gem di jalan tunjungan Acar-ancarnya ada di jalan tunjungan sisi sebelah kiri Jadi masuk gang sebelah rumah Makassar lurus terus sampe mentok Baru ketemu Edoya Ramen Besok kita makan apa lagi ya?